Saya ada pengalaman zepet, susah namanya, zepet, jadi gak apa-apa, nanti kalau misalkan saya adakan kayak gitu lagi, ya aku akan masih belajar, aku cukupik aja lagi, saya masih mau belajar, dan saya mau berusaha menjadi lebih baik, gak apa-apa, jadi bukan penuntutan bahwa gak boleh soalnya speak gitu ya, enggak, tapi kita berusaha menampilkan yang terbaik. Pada saat memutuskan, ini tetap semangat meskipun banyak kunjatan, tapi banyak juga yang menguji kan, abis itu kan, banyak yang membutuhkan Ini aja kalau ada yang kaya gitu, udah kamu yang memutuskan, ayo 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 sih, tapi memang harus ada tipsnya, ketika kita di atas, memang perasaan groggy atau nervous ada dari mana-mana ya